MRP adalah lembaga kultur yang harus memperjuangkan hak-hak orang asli Papua di mana MRP harus mempersiapkan anak asli Papua untuk menjadi gubernur di provinsi paling muda di Republik ini. Majulis Rakyat Papua memiliki peran sentral dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak masyarakat asli Papua. Menurut pengamat politik Papua Baradaya Otis Kambu, MRP seharusnya menjadi lembaga kultur yang gigi dalam memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Salah satu langkah penting yang diusulkan Kambu adalah persiapan generasi muda Papua untuk menduduki posisi strategis seperti jabatan gubernur di provinsi paling muda di Republik Indonesia. Pentingnya mempersiapkan anak-anak asli Papua untuk peran kepemimpinan termasuk posisi gubernur menjadi fokus utama MRP. MRP perlu mengambil peran proaktif dalam memastikan pendidikan dan pelatihan politik disediakan secara merata di seluruh wilayah Papua. Dengan demikian, generasi muda dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup untuk terlibat dalam tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan. Selain itu, MRP harus terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memastikan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Upaya MRP untuk mempersiapkan pemimpin asli Papua bukan hanya tentang menciptakan peluang politik, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kepemimpinan di antara generasi muda. Dengan cara ini, mereka dapat mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan Papua yang lebih baik. Saya melihat bahwa MRP ini adalah lombaga kultur di mana aspirasi orang Papua itu akan terlisasi. Memperjuangkan hak-hak orang Papua adalah pertama-tama adalah menyusun aturan yang jelas tentang siapa orang asli Papua yang jadi gubernur dan tidak mencederai orang Papua. Saya ingatkan supaya sudah seorang saya di MRP, MRP itu bukan tempat mencari makan, bukan tempat untuk kita karena tidak ada kerjaan, jadi disitulah tempat kita duduk-duduk dan tidak berpihak dan memperjuangkan hak-hak rakyat. MRP tugas pertama adalah bagaimana mempersiapkan pemimpin orang asli Papua untuk jadi gubernur dan wakil gubernur di provinsi termuda ini. Kalau kita tidak bisa urus dengan baik, maka kita akan merusak semua tetangan hak-hak orang asli Papua. kita harus mempertugaskan bahwa OTSUS adalah wing-wing solution untuk menyelesaikan persoalan orang Papua di negeri ini. Dan disitulah MRP dibentuk untuk bagaimana mengawal dan memperjuangkan orang asli Papua supaya orang asli Papua menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Jika tidak, saya pikir MRP harus menjadi bumerang. Nanti di kemudian hari, orang mempertanyakan MRP tugasnya apa, bagaimana bisa dengan gaji dan fasilitas yang besar, tetapi hasilnya tidak ada apa-apa. Untuk itu, saya sebagai orang yang memperhatikan memperjuangkan provinsi lahirnya, provinsi Papua Barat, dan sekarang memperjuangkan provinsi Papua Barat. Saya berharap provinsi termuda ini kita menjadi contoh yang baik, kita menetakan dasar yang baik, kita memperjuangkan hak-hak orang asli Papua supaya kemudian hari, orang Papua di kemudian hari tidak menjadi penonton, kaum marginal dan kaum pinggiran yang hanya menjadi penonton di negeri ini. Dalam mengemban tugasnya, MRP dapat menjelit tulang punggung bagi aspirasi masyarakat Papua, memastikan suara mereka didengar dan hak-hak mereka diakui. Pergeseran menuju ke pemimpinan lokal yang kuat dan berdaya tahan dapat menjadi tonggak penting dalam membangun Papua yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Saya Mifin Jalang, CWM Channel.